kali ini kita membahas skill berikutnya di TOEFL Listening Comprehensions yaitu skill 4 draw conclusions about who, what, dan where who ini maksudnya who is probably talking atau who is the man siapa yang lagi berbicara terus kalau what ini apa yang akan terjadi selanjutnya setelah percakapan itu dan where dimana percakapannya berlangsung nah disini kan katanya draw conclusions ya berarti jawabannya itu tidak dinyatakan secara jelas di dalam teks ya tapi kita mengambil kesimpulan oh kalau yang ngomong ini berarti dia adalah seorang apa kalau pertanyaannya who nah kalau what itu habis ini dia ngapain kalau where kira-kira dimana mereka itu berbicara nah seperti biasa ya ketika kita mengerjakan soal kita harus melihat opsinya dulu ya sebelum mendengar contoh yang di pertama ini contoh pertama itu optionnya ada newspaper editor a police officer a teacher a student semuanya adalah profesi nah kita asumsikan nanti akan akan tanyakan tentang siapa sih yang berbicara who oke nah kalau pekerjaan itu pertanyaannya biasanya who ya nah jadi kita lihat disini can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class you missed one homework assignment and a quiz orang kedua ini cuma nyatakan you missed one homework assignment and quiz tidak ada di kelas siapanya berarti ada asumsi ini kelas dia ya nah karena dia apa karena kalimatnya seperti itu nah kita tebak dulu yang C terus pertanyaannya who is the man berarti memang teacher kenapa tidak student kalau student yang memberi informasi kita ketinggalan dimana ya harusnya dia sebutkan disini di kelas siapa misalnya in professor Smith class nah itu baru student ini kan kalau gak bilang dia kelas siapa berarti asumsinya ini kelasnya men itu orang apa profesor ya sendiri yang ngomong oke nah sekarang yang kedua ketika kita melihat opsi seperti ini sit down in the library look for some more books return the books to the shelves go to the circulation desk ini kan sit, look, return, go itu bab satu ya nah diasumsikan ini adalah untuk pertanyaan what apa yang akan dilakukannya berikutnya jadi biasanya dilakukan oleh orang yang kedua ya karena kan focus kita the second line nah kita lihat are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home poin kita them ini books ya oke check them out now and take them home check them out satu lagi take them home nah kira-kira yang mana yang bisa kita tebak nah kalau sit down itu salah karena sudah ada take them home look for some more books kenapa? udah kalau ada check out dan take home harusnya tidak look for some more books return books to the shelf kenapa dikembalikan? ya check them out check them out itu kalau ini kan library ya kalau check them out itu berarti take home berarti dia meminjam nah setelah ini dia kemana? go to circulation desk circulation desk itu meja tempat peminjaman dan pengembalian buku kalau di library nah terus dia bertanya what will the man probably do next? go to the circulation desk selanjutnya dia ngapain? go to the circulation desk jadi kita setelah mendengar kalimat si second line ya si second speaker kita sebaiknya sudah menemukan satu tebakan dulu sebelum si narrator bertanya jadi seperti biasa treatmentnya baca opsi cepat dengar tebak dengan pertanyaan hitamkan read the next options baca opsi untuk nomor berikutnya selalu seperti itu oke nah ini contoh untuk yang pertanyaan where kenapa kita menebak where? kenal lihat opsinya at a beauty salon at the beach in a sandbox at an outdoor restaurant kita dengar percakapannya are you going into the water? or are you just going to lie there on sand? I think I need to put on some santan lotion kita mendengar santan lotion terus yang pertama tadi dia bilang ada water ada sand ya mungkin kalau kita mendengar sand saja akan menebak sandbox tapi disini ada santan lotion santan lotion itu kayak sunscreen ya kayak sunblock kayak sunblock jadi sebelum mereka sunbatting mereka mau pakai suntan lotion dulu nah kayak gitu berarti at the beach oke jadi kita review lagi kalau optionnya seperti ini profesi berarti menanyakan siapa yang berbicara orang kedua itu siapa ya atau bisa jadi orang pertama juga yang ditanya tapi sangat jarang sekali keluar terus kalau yang ini one duluan ya berarti itu apa yang akan dilakukannya berikutnya ya apa yang akan dilakukan berikutnya oleh orang kedua terus kalau ini dimana terjadinya karena disini lokasi semua nih at at in at nah lokasi berarti where dimana sih mereka berbicara oke nah sekarang lihat exercise four contoh yang pertama kita lihat optionnya store clerk bank teller and accountant waitress itu semua profesi oke berarti pertanyaannya mungkin who coba kita dengar i'd like to deposit deposit this check in my account please nah disini ya di skill empat ini kita perlu mendengar orang pertama ya jadi ada kesimpulan yang diambil dari orang pertama juga karena tidak melulu itu keywordnya ada di yang kedua saja mungkin yang di pertama juga penting ya jadi dia bilang deposit this check in my account ada deposit ada check sama account itu logikanya dia lagi di bank dan yang ngomong itu ini si woman would would you like any cashback nah ketika dia konteksnya lagi di bank terus si woman ini nanya would you like any cashback berarti woman ini siapa yang ditanyain woman ya kita kan belum tau nih yang ditanyain siapa nah itu bank teller jawabannya nah jadi pilihannya kalau si man ini siapa si woman ini siapa itu yang harus kita ambil kesimpulannya ya sebagian besar tipe tanya ini tuh yang orang kedua itu siapa bank teller oke terus yang kedua kita lihat optionnya earn his paycheck write a check for a deposit on an apartment go to a bank make a list of errands to run ini berarti vp1 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 ini ada pertanyaan what apa yang akan dilakukannya setelah percakapan ini have you deposited your paycheck yet no but that's next on my list of errands list of errands itu maksudnya daftar apa ya daftar what to do nya apa yang harus dilakukan nah ini biasanya kalau list of errands itu dihubungkan dengan pembayaran tagihan misalnya rekening-rekeningnya itu urutan sudah ada diurutkan nah jadi deposited your paycheck yet setelah ini that's next on my list of errands kira-kira abis ngomong ini dia ngapain what will the man probably do next go to a bank dia langsung ke bank ya iya habis ini dikerjain bayar itu berarti dia ke bank oke terus yang ketiga kita lihat optionnya in a restaurant at a bakery on a farm in a market berarti ini where dimana mereka bercakap ya did you get the bread eggs and milk yang ditanyain bread eggs and milk udah belum now we need to stand in line at check out counter nah kalau dia nanyain bread eggs and milk dan dia stand in line at the check out counter kira-kira dia dimana itu market kenapa tidak usah di bakery karena di bakery mereka tidak jual eggs ya farm itu peternakan restoran juga gak mungkin nanyain eggs oke itu dia skill 4 sekarang skill 5 listen for negative expressions jadi kita harus menangkap negative expression yang biasanya sebagian besar itu disebutkan oleh second speaker ya nah disini dia bilang negative expressions are common in listening part A and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word without opposite meaning jadi kalau kita mendengar negative statement ya mungkin jawabannya itu berupa positive statement yang ada maksudnya yang bermakna negative jadi kalau negative statement itu kan biasanya ada not jadi nanti disamakan di opsi dengan positive statement yang bermakna berlawanannya oke coba kita lihat disini lihat opsionnya dulu they drove rather quickly they couldn't have driven more slowly they wanted to travel slowly to main they didn't drive to main oke how did they go to their grandmother's house in main in only five hours they didn't drive slowly on the trip to main didn't drive slowly berarti not drive slowly kalau not drive slowly itu sama dengan they drove rather quickly langsung ditebak dengar simulator bertanya what does the woman say about the trip ini meskipun kita belum dengar kita harus menembak dulu kalau dia not drive slowly berarti drive drove rather quickly gak nyetir lambat jadi nyetir agak cepat ya lihat kotak disini to absorb negative expression ini ada tiga tipe yang pertama regular negative ada not nya ada katan not nya kayak tadi ya did not drive slowly gitu jadi contoh tom is not sad about the result not sad itu kita bisa samakan dengan happy jadi nanti mungkin option jawabannya happy ya yang kita dengar ini yang kita lihat di opsi happy okay jadi not sad sama dengan happy not easy sama dengan difficult not good sama dengan bad terus other negative nah negatif lainnya ya jadi gak ada not nya ini tapi dia itu bermakna negatif contoh nobody none nothing never ini ada koma disini contoh nobody arrived on time nobody arrived on time nobody on time itu kita bisa bilang late tapi jika ada perubahan ya jadinya everybody arrived late kalau disamakan jadi nobody on time jadinya everybody late okay terus sound never works hard never works hard jadi kalau gak pernah works hard kita samakan dengan lazy ini kan ada konten negatifnya yang tersamakan ya nah kita samakan dengan yang dia sih bentuknya positif saja biasa saja ya gak ada not nya gak ada penanda negatif nya juga tapi maknanya itu maknanya itu sama dengan negatif tadi oke terus yang ketiga negatif prefixes ini ada kata depan ya yang bermakna negatif seperti an indis atau im ya terus contohnya the patient was insane insane berarti not sane oke disini insane sama dengan nonsense sama dengan crazy sama maknanya jadi kita bisa gantikan the patient was crazy sama ini satu lagi contohnya impossible ya impossible disini jadi apa jangan dipikirkan sendiri sekarang exercise five kita lihat optionnya dulu the key in the drawer is on the light the man should write the message on the door the man has the wrong key the right key is in the drawer ingat disini kan cuma subject depannya ya berarti ini bukan skill 4 tadi ya berarti ini memang menanyakan pernyataan yang sama udah bisa skill mana aja dia saya denger percakapannya you can't seem to get the door unlocked gak denger gak ngerti juga gak apa-apa coba that isn't the right key for the door berarti not the right key berarti wrong key jadi disini wrong itu di audionya not right itu yang ada di audionya apanya kita bisa jawab wrong oke terus yang kedua baca opsi dulu convention was disorganized she didn't plan to attend the convention she planned the convention last week she wasn't pleased with the last week of the convention dengar were you pleased with last week's convention nothing went as planned what does the woman mean nothing went as planned gak ada yang sesuai plan bencana jadi kalau tidak ada yang berjalan sesuai bencana itu berarti disorganized ya disorganized ini agak berbeda dengan yang nomor satu ya ini kan jelas nih not right sama dengan wrong kalau ini semuanya kita maknai nothing went as planned berarti nothing as planned gak ada yang sesuai rencana berarti disorganized oke nah ini kan konten negatifnya tadi ini ya tersembunyi ada disnya disini nah padahal ini negatif maknanya oke terus yang ketiga baca optionnya he definitely wants to go to college he is certain about his plans he is hesitant about attending college his idea is to go to college nih percakapannya are you planning to go to college next year i'm really unsure about the idea dia bilang really unsure unsure ini not sure oke nah mana yang sama dengan pernyataan kalau dia not sure disini hesitant hesitant itu sama dengan doubt ragu sama dengan unsure nah disini ada konten annya tapi disini dia hesitant biasa aja ya seolah-olah dia positif tapi maknanya itu sama dengan unsure oke jadi skill 5 ini nah ini glunya yang kita denger ada konten negatifnya ya entah itu memang pakai not entah itu yang menggunakan certain words seperti ini nobody none nothing oke atau itu dia pakai negative prefixes an in atau this nah kita harus skill kita mendengar itu kita harus mencari padanan yang sama maknanya tapi tampilannya berbeda gak ada mungkin gak ada konten negatifnya disini gak ada ya jadi kesannya dia positif padahal maknanya sama dengan yang negatif tadi oke itu skill 5 sekarang kita lanjut ke skill 6 listen for double negative expressions ketika kita sudah sangat memahami skill 5 tadi kita masuk ke double negatifnya kalau negatif didoublekan itu akan sama prinsipnya dengan rumus matematika negatif dikalikan dengan negatif negatif ketemu negatif hasilnya akan positif ya nah it is possible for two negative ideas to appear in one sentence bisa aja and the result can be quite confusing nah disini biasanya sih salah ya karena kita buru-buru terus kurang teliti biasanya salah juga disini karena double ya dia gak satu aja tapi dia double oke coba lihat optionnya dulu contoh there's no possibility ini ada konten no nya ya oke terus the concert will definitely not take place ada not nya lagi disini ya terus the concert might take place the concert can't take place ini ada not disini nah untuk mengerjakan soal seperti ini ya sebenarnya ini kategorinya middle dibilang hard juga tidak easy juga tentunya tidak ya nah hostility ini ada konten negatifnya sekarang kita dengar i can't believe the news that i heard about the concert well it isn't impossible for the concert to take place isn't impossible ini ada negatif ketemu dengan negatif lagi kalau isn't impossible berarti not impossible ya berarti kita makinakan possible sebenarnya dia mau bilang possible aja sih ya nah itu dia not ketemu not makanya jawabannya the concert might take place mungkin saja might itu sama dengan possible oke sekarang lihat kotak disini double negative ada beberapa situasi ada tiga yang pertama kalau ada ada negative wordnya ya ada not no atau non dan digandingkan dengan negative prefix kata depan yang bermakna negatif seperti in undis tersatai im yang disini tadi ya nah contoh he didn't like the unclean office ada didn't not ini ya ada not ada an nah kalau didn't like the unclean office berarti like the clean not ketemuan hilang karena dia jadi positif jadinya clean jadi he like clean office ini ya terus kalau two negative verb nah disini closanya ada dua verbnya ada dua contohnya it is snowing so they aren't going to the mountains it is snowing so they aren't going to the mountains it isn't snowing sorry it isn't snowing so they aren't going to the mountains not snowing not going to mountain gitu aja not snowing not going to mountain Implice that they would go if they were snowing Berarti kalau snowing iya, mountain iya Not snowing, no mountain Yes snowing, yes going to mountain Itu bahasa gampang nih ya, bahasa sadarinya Implice that they would go if they were snowing Lalu yang ketiga, ada neither or not Blah 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 either, ada satu, ada neither Ada neither Terus ada not either Mereka terpisah ya, bukan dalam satu kesatuan Misalnya begini, neither neither aja, not either beda lagi Contoh She, Sue, didn't like Sorry Sue didn't like the movie And neither did Mark Sue didn't like Sue gak suka Neither did Mark Mark juga enggak Berarti both did not like the movie Nah, ini ada trik yang Ini gak ada di buku Toffle sebenarnya ya Pengalaman pribadi dari peserta tes yang sebelumnya Ya Serta pelatihan sebelumnya Mereka bilang kalau ada both itu It could be the answer Jadi ketika mereka membaca optionnya ada both Kayaknya itu jawabannya Ya, tapi bener atau tidaknya Itu nanti diputuskan sendiri saja Oke Pokoknya ini Si A gak suka Si A gak suka Si B juga gak suka Asumsinya dua-duanya Tidak suka Ya Itu dia Oke, lihat eksersisnya Sini She hopes everyone will be pleased She knows no one Is happy with what she has done She's arranged to take a trip Because she's unhappy Everyone's happy with the condition of the field Nah Sini You worked so hard setting up the field trip I hope no one's unhappy with the arrangements Sini bilang I hope no one's unhappy Gak ada yang not happy Berarti I hope semuanya happy Itu sama dengan yang A Oke Kenapa tidak E Everyone's happy with the condition of the field Disini kan tadi dia bilang I hope ya Ini emang kagak tricky soalnya I hope Ini masih harapannya dia Bukan statement dari everyone Kalau yang dia ini udah statement Nah disini dia Oke Nah biasanya Biasanya ya Kalau dia sudah menyebutkan happy Di audionya Oke Di optionnya itu tidak akan happy lagi gitu loh Karena kita sudah memakainya sebelumnya Ingat prinsipnya itu kan tidak berulang ya Di keywordnya Kita mencari persamaannya Nah happy itu sama dengan pleased Itu Oke Nomor dua Lihat optionnya He studied a lot and passed He failed in spite of his effort He got a good grade even though he didn't study Yang dear His grade was poor because of inadequate preparation Disini pencakapan ya How was your history exam? I didn't study enough So I didn't do well Ini double negative yang dua kelas saya Jadi not study enough Jadi not do well Itu aja Not study enough Not do well Kita memiliki jawaban yang D Jadi Not study enough Itu disini Inadequate preparation So Jadi akibatnya Ini I didn't do well Jadi his grade was poor Oke Itu dia Nah Ketiga Nah Tadi yang prinsip Senior-senior Yang sebelumnya ya Baca opsinya Although Mark couldn't get both tickets Paul did Both were unable to obtain tickets Neither Mark and Paul wanted to go to the concert Mark tried to get ticket But Paul didn't Were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get a ticket for the concert? And neither could Paul Mark couldn't get a ticket? Neither could Paul Mark nggak dapet ticket Si Paul juga nggak Berarti dua-duanya Unable to obtain tickets Ya Nah Itu Trick Itu trick ya Bukan skill ya Nah Itu kalau kita pakai trick Nah Kalau kita pakai skill Kita ketemu disini dua negative statement Di dua klausa Jadi si ini enggak Si ini juga enggak Couldn't get Couldn't get Couldn't get Disini dia ada get Ya Nah Disini juga ada get Biasanya sih Sama dengan kasus yang happy tadi itu Dia tidak akan dijadikan jawaban Nah Ini juga ada get Ya Jadi biasanya sih Sebagian besar Soal Toffle itu Tidak ada yang mengulang keywordnya lagi Di jawabannya Jadi Pakai skill tiga juga bisa Sebenarnya disini ya Jangan dipilih yang Sudah pernah kita dengar sebelumnya Lagi suri keywordnya Oke Terus Yang C Kenapa tidak bisa Neither Mark nor Paul Wanted to go to the concert Ini bukan tentang Wanted Bukan memang Wanted Tapi Tentang get Dapat tiketnya atau enggak Oke Jadi itu dia Skill 4 Sampai 6